Sebuah rumah di kampung Telogosari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, habis di lalap si jago merah. Pemilik rumah Supriyatin Yuwono, 50 tahun, pingsan saat melihat rumahnya rata dengan tanah. Para tetangga menangis melihat kejadian tersebut. Beruntungnya saat Supriyatin pingsan, warga langsung sigap menangkap tubuhnya. Seorang tetangga menangis sambil meminta Supriyatin untuk sabar. Sebelumnya, Supriyatin sulit dihubungi oleh tetangga dan kerabatnya. Pasalnya, saat itu ia sedang bekerja sebagai kulibangunan di ngalian Semarang. Setelah berjam-jam dihubungi lewat ponsel, akhirnya Supriyatin dapat dikabari ihwal kejadian kebakaran tersebut. Sampai di depan rumahnya, ia langsung melepas helm. Belum sempat turun dari motor, tubuhnya sudah jatuh. Para tetangga lalu membopongnya kemudian membawanya ke satu rumah tetangga yang tak jauh dari rumahnya. Ketua RW4 Kelurahan Jatisari Mijen, Rugi Irnawan, 42 tahun, menuturkan saat ini kondisi Supriyatin sudah membaik. Warga setempat memberikan dukungan agar korban tidak berlarut-larut meratapi musibah tersebut. Dikutip dari Tribun Jatung.com selasa 11 Agustus 2020, Rudy mengatakan kebakaran diduga lantaran korsleting listrik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kapolsek Mijen, AKP Adi Pratikno. Diduga masih ada alat elektronik yang masih menempel. Api berasal dari ruang tengah dan langsung membakar seluruh rumah yang terbuat dari kayu. Tak hanya itu, api juga sempat merembet ke rumah sebelah. Beruntungnya, api bisa langsung dipadamkan. Tiga mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, untuk sementara waktu, korban dan keluarga akan menempati rumah kosong milik warga yang masih dalam satu wilayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!